Kejari Muarujambi menahan barzuki mantan kades Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muarujambi, Madorabu 31 Juli 2019. Penahanan terkait duguan kasus korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar 516 juta rupiah dari proyek pembangunan jalan dan proyek fiktif pada masa jabatan tahun 2017-2018. Kepala Kejaksaan Negeri Muarujambi, Sunang Tongatokan, mantan kades tersebut ditetapkan sebagai tesangko dan jadi tahanan penyidik Kejari tetanggal 27 Juli 2019. Tesangko akan ditahan oleh penyidik Kejari Muarujambi selama 20 hari ke depan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kejari menjelaskan barzuki alam dijerat dengan pasal 2 ayat 1, Juntuh Pasal 18 atau pasal 3 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Juntuh Undang-Undang dasar nomor 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Tanggal 31 Juni tahun 2019, kita melakukan penahanan salah satu kepala desa, yaitu desa Kasang Kepale, yang melakukan tindak pidana korupsi, pengadaan termasuk pengadaan jalan maupun beberapa biatan tahun 2016 dan 2017 yang perhubianya 516 atau dengan kata lain setengah miliar lotbin.